Tak perlu jadi perdebatan lagi, PSM Makassar kerap melahirkan talenta-talenta pesepak bola terbaik tanah air. Dari berbagai generasi, PSM selalu menghadirkan pemain yang bisa berkiprah di tim nasional Indonesia. Satu di antaranya, yakni Riki Pratama. Tergabung di Akademi PSM U18, Riki Pratama tampil mengesankan di kompetisi Elite Pro Akademi 2021. Pemain sayap asli Sidoarjo yang bermain di PSM itu sudah mengoleksi 26 gol sejauh ini. Riki Pratama menjadi pencetak gol terbanyak pada babak pengisihan kompetisi musim ini. Tak hanya itu, Riki Pratama kini masuk squad tim nasional Indonesia dan menjalani TC di Korea Selatan. Dirinya akan berjuang dan berlatih keras selama di Korea Selatan agar dapat membawa Indonesia berbicara banyak di ajang Piala Dunia U20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spentika, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan yang maha es saya, Sobat Spentika. Bersama saya, Fidela Navaklarisa sebagai host pada pagi ini. Nah, kali ini SMP Negeri Tiga Krian sedang kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Riki. Waalaikumsalam. Halo. Pastinya Sobat Spentika ini pada kepo nih. Kak Riki ini gimana sih? Siapa sih? Nah, itu dapat berkenalan diri terlebih dahulu Kak. Halo, saya Riki Pratama. Saya pemain PSM Makassar. Ya nih Kak, apakah Kak Riki mempunyai kesibukan saat ini? Untuk kesibukan saya sih cuma main di liga aja itu aja sih. Ya nih Kak, saya mau tanya-tanya nih, seputar perjalanan karir Kak Riki dan pengalaman-kepengalaman yang sebelumnya. Ini nih Kak, tadi kan saya lihat Kak Riki sedang memotivator kelas 8 yang berada di Dome Spentika ya Kak Yan. Nah, itu gimana sih Kak perasaannya? Untuk perasaan saya sih, sebagai kayak motivator begitu saya, perasaan saya senang dan bangga aja bisa memberi masukan kepada adik-adik yang bakal melanjutkan mimpi-mimpinya. Karena semua orang itu pasti punya mimpi itu aja. Alhamdulillah ya Kak. Ini nih Kak, saya dengar-dengar di PSM komentarnya itu sempat di kalahkan oleh Sabah FC. 5-0, Campion Asia. Nah itu gimana nih Kak perasaannya? Untuk perasaan saat ini sih, kayak lagi tim dalam keadaan yang kurang baik. Kita juga di Campion Asia itu kan mewakili Indonesia itu kan? Oh iya. Tim wakili Indonesia, ya kita bakal berusaha lebih baik lagi untuk bawa Indonesia kembali, ya rum namanya. Semoga terkabulkan sesuai harapannya ya Kak. Amin. Nah, ini nih Kak, berapa lama ada di Krian dan rencananya kapan akan kembali ke klub lagi? Saya di Krian baru hari Selasa kemarin, baru datang ke Krian. Dan besok saya udah harus kembali lagi ke Makassar lagi. Wah, sangat padat ya Kak. Ini nih Kak, apakah ada proyeksi pemanggilan di tim Nas untuk saat ini? Untuk proyeksi sekarang sih, kayaknya masih belum ada agenda untuk yang U22 sama U23, belum ada. Dan semoga aja bisa ada pemanggilan lagi secepatnya. Alhamdulillah, semoga aja ya Kak. Amin, amin. Kak Riki ini bermain di posisi apa sih Kak? Untuk kalau di tim Nasional, saya bermain di posisi saya kiri-kanan dan striker. Kalau untuk di PSM Makassar, saya bermain di striker sama di gelandang, midfield. Ya nih Kak, sangat luar biasa. Semoga Kak Riki dapat dipanggil lagi ke tim Nas. Dan juga pastinya untuk mengharumkan nama Spentika ya Kak. Nah, ini yang terakhir nih Kak. Gimana pesan buat adik-adik Spentika agar semangat dan bisa termotivasi oleh Kak Riki? Untuk pesan saya ya, jangan mudah berhenti bermimpi, jangan berhenti berlatih sama teruskan mimpi-mimpimu karena kamu mempunyai mimpi yang besar. Ya nih Kak, jadi lebih semangat nih untuk mencapai cita-cita dan mimpi. Karena tidak hanya sekedar mimpi, pasti kalau dijadikan satu dengan usaha, pasti mimpi akan terkabul. Ya nih Kak, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan bersama saya dan juga Spentika. Dan semoga jika ada waktu lagi untuk main ke Spentika, kita bakalan mengundang lagi untuk podcast yang kedua kalinya. Dan juga lebih semangat lagi nih Kak. Terima kasih Sobat Spentika yang sudah memperhatikan saya dan juga konten ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di konten-konten yang selanjutnya. Dan terima kasih Kak Riki. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spentika memberi inspirasi tanpa henti. Terima kasih telah menonton!